Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kang Udin aja itu yang dijawab Yang lainnya belum, makanya tak udak-udak Sampai malam ini Sekali lagi mohon maaf Bang Eki Mengganggu malam Bulan Madunya, eh salah Apa kabar Bang Eki, sehat? Baik, Alhamdulillah Sehat, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar, Bro Mahfud Sehat, kalau saya Alhamdulillah kaki kiri Ke atas sehat Saya gak sebut kaki kanan ya Banyak istirahat Tapi ini sekarang Tetap aja Cari-cari, kalau dulu sehat Malah langsung datang Tetap aja Cari gitu ya Usaha tetap WA video call Gimana-gimana, Bro? Saya dapat informasi Sejak tang hari Senin Dan sempat mau konfirmasi Kan beberapa kali saya WA Bang Eki terlihat sangat sibuk Akhirnya terakhir saya WA itu kan Untuk bincang santai bertiga Dengan Kang Udin Kang UN Dan Kang Dodi Dan itu sudah dijawab Nah, ya ada beberapa hal Yang pertama Betul tidak Bang Kang Bro Bang Bro Eki Dapat surat undangan Untuk menghadiri pertemuan Dengan Kemen Kumham Dan beberapa akademisi Dari seluruh Indonesia Atau boleh dicatakan gak? Betul gak itu surat Dan apa sih maksud tujuannya Itu the point aja dah Aduh, maafut Janjinya hari Sabtu nanti Sama Sama Pro Budi Itu beda Itu beda Itu beda Itu beda Tiba-tiba Malah sekarang Oke ya Jadi Yang ditanya tadi itu Betul ya Tapi bukan Bukan saya sendiri ya Jadi ada beberapa Rekan-rekan Kemudian Ada juga dari Apa Berkerjasama Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Program Pendidikan NKN Sa Indonesia Jadi Ada yang dari NTB Yang dari Pulau Jawa Kalimantan Sumatra Sulawesi Ada Hadir Taju 14 Bukan tadi Jadi sudah Ini hari yang Ketiga Kita Bincang-bincang Kemudian Ada beberapa Notaris lah 30 Berapa gitu Jadi kurang lebih Ada sekitar 50-an Saya Ini Sejujurnya Saja Tadinya Nggak mau juga Ini Diganggu-ganggu Mahfud Tapi tadi Hadir Pak Sahyo Pak Dirjen Dan Saya sudah Izin Untuk Menyampaikan Apa yang Terjadi Sampai Saat ini Apa yang kita Lakukan Lakukan Ini sudah Ya silahkan Ini sudah Kita mau Grol Ini sudah Ini sudah Tiga hari Berarti Ya ini Hari yang Ketiga Berarti Pantes Kalau beberapa Hari ini Agak sulit Dihubungi Gitu ya Sudah Sudah Terjawab Berarti Kenapa Agak Susah Menjawab WA Biasanya Langsung Untuk Konfirmasi Sabtu Agak Lama Jawabannya Dan Ternyata Ini Bisa Cerita Sini Kalau Bang Bro Bang Eki Sudah Ada Izin Dari Pak Dirjen Untuk Disampaikan Boleh Nggak Diceritain Hari Pertama Kedua Dan Sampai Yang Terakhir Ya Jadi Hari Pertama Kita Diundang Dan Berkomunikasi Lewat Zoom Atas Undangan Pak Direktur Perdata Pak Pris Itu Sudah Dipilas Kita Hanya Beberapa Notaris Notaris Jadi Bicara Bicara Kemudian Disampaikan Maksud Dan Seterusnya Sehingga Akhirnya Kita Berkumpul Di Daerah Rasunasaid Kuningan Waktu Pertama Berkumpul Ya Tentu Ada Hal-hal Yang Disampaikan Dan Disepakati Kalau Di Medsos Itu Ada Yang Menyebut Oh Ini Notaris Independen Oh Bukan Jadi Kita Ini Adalah Kita Ini Adalah Yang Non-Block Ini Hanya Istilah Non-Block Artinya Yang Yang Adir Pada Hari Ini Yang Kebetulan Yang Kebetulan Memang Berkesempatan Dan Kebetulan Juga Mau Berkomitmen Nah Dan Akhirnya Kita Ya Ini Sudah Hari Yang Ketiga Ini Kamis Dari Hari Selasa Yang Lalu Ya Dan Kegiatan Ini Mungkin Kawan-kawan Juga Sudah Tahu Ini Lebih Kepada Calon-calon Notaris Calon-calon Notaris Karena Yang Disampaikan Itu Ya Permasalahan Tentang Apa Dualismenya Kepemimpinan PPINI Itu Ya Ada Yang Produk Kongres Ada Yang Produknya KLB Ya Dan Dua-duanya Ya Bagi Saya Ya Ini Tidak Ajas Ya Bagi Saya Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Hasil Kekutusan Kongres Langgaran Dasar Dan Langgaran Rumah Tangga INI Mungkin Boleh saja Gitu ya Kilap Namanya juga Manusia Ya Nah Kadang-kadang Kita kilap Nah Terus Kemudian Kita sadar Gitu Nah Harusnya Kan Segera Nah Ini Sudah Hampir Apa Mungkin lewat Dua tahun Ini sudah Mau berakhir Ini satu Periode Ya Dan Ketisruhan Itu Perbedaan Itu Tidak Pernah Terselesaikan Ya Dan Bahkan Semakin Meruncing Jadi Inilah yang Dijadikan Sebagai dasar Ya Untuk Melakukan Pertemuan Ini Jadi Kalau yang Pertemuan yang Sekarang sih Saya baru Pertama kali Ini Kalau untuk Mengupayakan Perdamaian Ya Yang disampaikan oleh Pak Dirjen Ya Pak Direktur Lebih dari Lima kali ya Pak Ya Mungkin lebih dari Lima kali Bang Bro Bang Bro Berarti ini ada kaitannya Dengan surat edaran Dirjen dong Apakah ada kaitannya Dengan surat edaran Dirjen gitu Ya Tentu itu Ya Salah satu Surat edaran Kan Kalau Kalau Pemerintah Tentu Harus Apa ya Menentukan Sikap Kalau Terjadi Misalnya Terhambatnya Apa Semacam Semacam Pelayanan terhadap Public Terhadap Masyarakat Nah Tentu Pemerintah harus Tadir Tidak bisa Apa Begitu saja Ya Ya bisa saja Begitu saja Tetapi Ini kan akhirnya akan Menambah Permasalahan-permasalahan Baru Sehingga Kebijakan Ini Yang diambil Maksud Dan tujuannya Itu adalah Supaya Jangan Terganggunya Pelayanan Public Ya Masyarakat Nah Terutama Ke Calon-calon Notaris Yang jumlahnya Tidak sedikit Itu bro Tidak sedikit Tidak sedikit Terutama Tidak sedikit Tidak sedikit Tidak sedikit